ya itu sebenarnya salah satu cara kalau misalkan mengatasi dia tidak ada naksu makan karena dia tidak pasien dengan covid itu kan tidak ada naksu makan karena lidahnya pahit kalau misalkan dari buah itu kan dia ada gula alamnya itu kan masuk ke dalam mulut dia bisa membuat lidah agak enak agak seder jadi nanti untuk menerima makanannya bisa lebih enak menyambung penyataan seradian yang pertama tadi tentang ketika pasien yang tidak mau atau mengalami masalah pada gizi atau malnutrisi itu kesulitan untuk mengonsumsi makanan ya mas Radian lalu diberikan susu sebagai pendampingnya nah apakah full cream itu diperbolehkan pada pasien yang terpapar covid-19 ini atau dianjurkan setiap hari begitu kalau full cream ya full cream itu berarti kan susu yang tidak spesifik khusus ya itu kayak di pasaran ya kalau misalkan susu full cream boleh membawa beberapa kali aja tapi nanti dilihat sama kondisinya juga jadi semuanya itu tergantung sama kondisinya masing-masing kalau misalkan dia ada obesitas mungkin full cream itu kan dia tinggi lemak tidak saya sarankan dulu kalau misalkan untuk pasien covid nanti bisa dipilih susu yang rendah lemak jadi kalau di pasaran itu kan ada susu skin ya atau susu low fat low fat high protein nanti lemaknya diturunkan tapi proteinnya ditinggikan karena itu bisa jadi atur nanti susu itu bisa dipilih nanti tinggal disesuaikan sama kondisi tubuh ya tugas masyarakat adalah sering-sering harus membaca informasi nilai gisi itu kan juga yang dicanggalkan sama pemerintah ya tapi karena terima kasih masyarakat kita kurang jadi perlu ekstra untuk mengedukasi masyarakat buat rajin-rajin membaca informasi nilai gisi terima kasih mas Radian begitu banyak sekali informasi yang kami peroleh dari mas Radian karena mengingat banyak sekali ternyata mitos-mitos yang berada di masyarakat ternyata salah ya mas Radian ya nah apakah ada kata-kata atau kalimat penutup untuk menutup acara pada hari ini mas Radian kalau kata-kata penutup mungkin untuk semuanya ya di masa pandemi ini memang mungkin kita perlu ekstra jadi kata-kata semoga sehat itu bukan berarti bahasa-bahasa lagi aja ya benar-benar bermakna yang diberikan kesehatan sampai saat ini disyukuri juga di apa itu namanya dijaga dengan makanan yang sehat makanan yang bersih makanan yang seimbang sesuai dengan projek ini disesuai seimbang juga tetap tetap ya dalam protokol kesehatan pandemi belum berakhir walaupun kita sudah divaksin sampai dua kali bahkan kalau untuk narkes sampai tiga kali ya itu bukan berarti kita bisa melepas masker juga tetap lakukan cuci tangan juga menjaga jarak juga tetap semangat juga ya baik terima kasih Mas Radian semoga sehat selalu ya sama-sama terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati